Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama puasa nadar Kalau orang nadar puasa baru wajib Kecuali juga ada melanggar hukum, ada kefarah Kefarahul Orang langgar sumpah, itu ada Tapi secara umum yang tanpa sebab Hanya Ramadan saja yang wajib Yang lain sebab karena dia bernadar, karena dia melanggar Ada, tapi tidak ada puasa Mau nikah? Ya, kalau melakukan puasa ya puasalah Namanya puasa sunnah, ambil Senin, Kamis Kalau pas hari Senin, hari Kamis Gak usah puasa yang aneh-aneh ya Puasa Senin, Kamis atau puasa selama seminggu Boleh puasalah seminggu, diniati Ini termasuk wilayah Tawasul dengan amal soleh Semoga dengan puasa aku ini Allah melancarkan pernikahan, memberikan keharmonisan keindahan Boleh-boleh saja, tapi tidak wajib Kecuali Anda punya hutang, wajib bayar Tidak harus sebelum nikah, setelah nikah juga boleh Baik, itu adalah masalah Masalah puasa Kemudian juga ada beberapa kebiasaan Sebelum nikah dipingit Tidak boleh ketemu Sebetulnya masalah pingit itu tidak harus sebelum nikah Dari dulu pun juga boleh bebas Anak putri kita ketemu laki-laki Ya Cuma lebih ditekankan Memang kalau sudah tunangan itu lebih ditekankan lagi Kami lihat itu ada syariatnya juga Jadi kalau sudah tunangan Tidaknya kalau sudah ada kecocokan Ada kesepakatan Sebaiknya orang tua harus lebih ketat lagi Kenapa setan berbisik? Ngapain kamu tudah-tudah? Kan juga akan nikah Coba-coba dulu saja Bisa begitu Ini serba salah Orang tua sendiri Mau melarang? Serba salah Calon menantunya datang Mau dilarang Calon menantu Mau diizinkan Belum nikah Bingung Hari pertama tidak mengizinkan Entah lagi nak Kan belum halal kamu nak Ya bah Besok lagi datang Mohon sebentar Ini calon menantu Mau dilarang Calon menantu Mau diizinkan Belum nikah Masih bisa bertahan Hari yang kedua Hari yang ketiga Calon menantunya izinkan Dibawa keluar itu Anak perempuan Terjadi di luar Maka kalau sudah tunangan Lebih ketat lagi Karena tunangan belum menghalalkan Ini sengaja kami tambahkan Sebab ada sebagian Ada lagi Tidak tahu kebiasaan Tidak tahu katanya Ada di wilayah Di negara Cerebon Ini kalau sudah tunangan Nanti suruh Laki-laki suruh Ke rumahnya Nginep di rumahnya Calon istri Katanya di Cerebon Cuma saya orang Cerebon Tidak melihat Itu fitnah itu Saya orang Cerebon kok Itu katanya Jadi suruh nginep di sana Surah Wahnya tahu Biar kenal Wah ini bahaya Dimasukkan ke rumah Calon istri ini Tidak Tidak seperti itu Semoga Allah menjaga Kehormatan kita semuanya Allah a'lam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton